Kalau misal kita HDS, itu kayak... Banyak channel gitu, jadi banyak cowok. Atau mungkin kayak banyak cewek. Jadi bisa pilih-pilih gitu pasangannya. Banyak banget kan orang-orang yang pengen explore sebenarnya. Ibarat nih, Wir. Lo HDS, lo nggak punya kuasa untuk marah dan cemburu. Halo Sobat Stalker, kembali lagi di Stalker. Sobat Detox Series. Bareng lagi bersama aku, Pelangi. Yang hari ini bakal menemani Sobat Stalker di rumah. Gimana nih Sobat Stalker kabarnya? Semoga tetap selalu bahagia dan sehat selalu ya. Karena nih beberapa hari ini ya, cuacanya lagi kurang baik. Panas, khususnya di era Surabaya dan juga Jabodetabek. Jadi bahasa-bahast Stalker, terus minum air putih dan juga pakai sunscreen. Episode hari ini sungguh mewarnai hari kalian. Karena kita akan membahas tentang HTS. Atau Tunggungan Tanpa Status. Nah, topik ini menjadi salah satu hal yang relate ya. Untuk genzi dan juga remaja yang ada di rumah. Mungkin ada yang sedang menjalani HTS. Atau mungkin alumni HTS. Bukan Stalker namanya kalau misalkan kita tidak mengundang narasumber kita. Yang katanya itu ekspor dari bidang percintaan. Atau bahkan sedang menjalani HTS. We never know. Soal langsung saja. Ini dia kita panggil narasumber kita pada hari ini. Lugas dan Prita. Selamat datang Lugas dan Prita. Halo. Halo duduk 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 duduk. Sini nih. Halo Prita. Lugas duduk duduk duduk. Oke, ini udah ada Prita dan juga Lugas. Kabar baik Prita? Alhamdulillah baik. Lugas gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi nih sama Stalker. Kita sudah kedatangan Lugas dan Prita yang katanya mereka tuh masih oke nih dalam bidang percintaan. Atau mungkin ada yang alumni HTS. Kita gak pernah tahu ya. Jadi hari ini kita bakal menang HTS nih. Oke mungkin kita bisa membawa lebih lanjut aja sih. Boleh boleh. Jadi ini Prita sama Lugas. Kemarin nih kita sudah melakukan Stalker Experiment. Kita tanya ini temen-temen sebenernya tuh kalian setuju gak sih sama HTS? Atau mungkin kalian mau maju atau mundur? Mungkin kita bisa lihat videonya dari lebih dahulu ya. Selamat datang saja. Ini dia Stalker Experiment. Hai nama aku Lydia. Halo nama aku Dini Melinda. Halo aku Linda. Kenapa nama ku Cathy? Halo nama ku Devina Halo nama ku Rusya Nakba Kamu pernah HTSan ga sih? Kalo pernah berapa lama? Pernah Pernah sih 4 tahunan Sering ya, untuk durasinya sendiri paling lama 5 bulan Paling lama 3 tahun Ga pernah dan ga akan pernah Ga pernah sih kak Kenapa sih kalo bisa terjebak HTS? Soalnya waktu itu takut komitmen Awalnya sih karena emang terjebak kelima jalanin aja dulu sih ya Yang kedua mungkin dari dianya sendiri Itu menganggap aku terlalu friendly Benernya sih bukan terjebak ya Tapi karena kita udah kesepakatan aja Spill dong cerita HTS kalian sad ending atau happy ending? Kalo dibilang happy ending ya engga Sad ending ya engga Soalnya belum tau ini endingnya mau dibawa kemana Gitu sih Sempet happy ending tapi endingnya jadi sad ending Karena Kalo semisal kita HTS itu kayak Ga ada hak buat dianya gitu loh Ibaratnya gini kayak Kalo tanya sepulian yang lalu Aku mungkin jurnya steady ya Tapi Beberapa minggu yang lalu ini Aku kebetulan gak baikan Jadi kita temenan lagi sekarang Menurut kamu lebih baik HTS atau pacaran? Itu tergantung orangnya ya Menurut aku Kalo aku pribadi apa lebih suka HTS? Pacaran sih lebih baiknya Soalnya apa? Soalnya Lu HTS lu ga punya kuasa Kalo kamu HTSan pilih lanjut atau mundur? Mudur sih Karena HTS itu ga guna Mending sahabatan aja daripada HTSan Mungguin apa sih? Menurutmu Kenapa sih orang-orang kalo bisa terjebak HTS? Karena mereka tuh sebenernya belum siap untuk menerima orang baru Tapi di sisi lain Banyak channel gitu kak Jadi banyak cowok Atau mungkin kayak banyak cewek Jadi bisa pilih-pilih gitu pasangannya Kamu sama orang yang HTSan itu gimana? Gemes Gemes banget Karena kayak Ngapain kalian itu Punya hubungan sama seseorang yang Kalian tuh gatau Ntar endingnya tuh bakal kemana Gitu jadi But good ya Kasih 3 kata buat temen-temen yang berada di fase HTS Semangat dan GWS buat kamu Semoga diberi ke pastian ya Memang kenyataan ya Awas jangan sampe ngesel Cepat putusin HTS mah Dadah 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 Oke Tadi kita sudah melihat ya Stalker Experiment Ada yang bilang happy ending Ada yang bilang Set ending Atau bahkan bilang Maju aja deh Toh juga Masih-masih HTS Yaudah begitulah Mau denger tau dari lu ga sendiri Tadi setelah melihat Stalker Experiment kayak gimana? Ya sebenernya kalo lu liat dari tadi kan Banyak video temen-temen yang mungkin HTS berawal dari jalanin aja dulu Nah itu tuh Itu tuh lu guys ya Cepat tadi yang bilang Cuman 4 tahunan bukan cuman Oke Oke Kita SMP SMA juga udah lulus Oke bener Tapi cuma 3 tahun Kalo dibilang Tanggapan yang ada orang-orang kayak gitu Mungkin buat yang masih HTS nya Soalnya kebetulan Aku pribadi Alumi Anti HTS Kalo dibilang Alumi Mungkin Pernah Oke Mungkin ya Mungkin bisa dibilang HTS pada saat itu Waktu Sampai Oke 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 Sebenernya Oke Oke Jadi, setap HTS. Oke, setap HTS. Oke, jadi pada intinya masih abang-abang gak jelas lah ya di HTS tuh ya. Betul, betul. Oke, ini sebahasa stalker. Nah, di sini kita juga bakal serusuran bareng bersama Lugas dan Prita. Karena abis ini kita juga bakal main games. Apakah kalian siap? Boleh aja lah ya. Sekali lagi, saya mau ngintip sih Prita sama Lugas ini kayak misalnya gimana. So, untuk hari ini ya. Kebetulan mereka ada hitam-hitung juga kok. Jadi ya oke lah ya, untuk Father Escot ya. Oke, langsung saja ini dia. Kita bakal kasih Talkin. Oke, gampang banget. Di sini sudah ada dua alat kuning ini. Mungkin di sini pegang Prita satu dan juga Lugas satu. Nah, nanti dari aku ini gampang banget. Aku bakal kasih statement. Nah, nanti kalau misalkan Lugas sama Prita setuju, bisa langsung angkat yang huruf Y. Kalau nggak setuju, bisa langsung huruf G. Gampang banget. Langsung aja ya kita ya. Untuk pertanyaan yang pertama, HTS itu menjadi sebuah alibi. Karena sebenarnya cadangan di sana masih berjibur, masih banyak nih. Nah, dari Lugas sama Prita setuju nggak sih? Satu, dua, tiga. Nggak sama iya. Oke, untuk yang pertama mereka masih berbeda nih. Mungkin mau denger dulu dari Prita sendiri, kenapa? Kalau jawabnya iya tuh. Iya, oke. Mungkin kalau misalnya HTS itu banyak banget kan orang-orang yang masih pengen explore sebenarnya. Jadi kayak ya udah deh mau explore sana sini, sana sini untuk mencari yang paling pas. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya alasan gitu. Ada beberapa alasan juga. Contohnya misalnya tadi ada yang soal permasalahan komitmen. Atau mungkin kayak masih apa ya, kalau misalnya pacaran tuh jadi beda gitu rasanya. Jadi nggak ngerasa bebas. Oke, jadi mungkin ya mas komitmennya udah dapet ya soalnya kalau ke pacaran ya. Mungkin dari Lugas ini kenapa ucap nggak? Kenapa nggak? Karena misalkan tadi pertanyaan adalah HTS berarti punya cadangan banyak ya. Itu mutu nggak? Karena terkadang orang melakukan HTS karena dia friendly. Oke. Karena itu. Oke. Kita langsung gimana tuh ya? Apa ya? Si, aku anggap si cowok lah. Si cowok yang friendly banget. Si cowok yang mungkin entah itu korbannya dari sebuah friendly atau gimana. Ya udah si cowok karena memang dia friendly, dia memperlakukan hal itu ke banyak orang. Jadi bukan berfokus misalkan aku ke Prita gitu. Aku cuma terus bercerita. Tapi aku juga friendly ke semua cewek, semua cowok juga ya. Aku friendly. Oke. Kalau dibilang cadangan berarti kalau aku cadangan, Oke, aku mungkin deketin berita. Padahal aku juga deketin yang lain. Karena berarti cadangan kan? Oke. Kalau orang yang HTS itu menurutku. Kalau dia bilang punya cadangan, aku bukan HTS sih. Karena kalau dia memang udah berpikir untuk punya cadangan, berarti udah ada komitmen juga ya. Dia pikirin juga. Berarti kayak gitu. Oke. Sepertinya Lugas ini expert dari ini percintaan ya Prita ya? Sepertinya ya. Kayaknya kita mungkin kelihatan percintaan ya habis ini. Boleh. Oke. Oke. Untuk yang kedua. Kita bakal lihat video terlebih dahulu nih Prita dan Lugas. Saya Cia. Ini dia videonya. Check it out. Lu HTS, lu gak punya kuasa. Dah mulai gak jelas nih. Ya lu HTS lu gak punya kuasa men. Hah? Apaan sih? Ya lu gak boleh cemburu. Gak boleh marah. Lu bukan siapa-siapa. Mulai. Gak boleh minum. Oke. Ibarat nih Wir. Lu HTS lu gak punya kuasa untuk marah dan cemburu. Dua belah pihak. Ya terus. Oke. Kita punya hak apa. Suat gitu ya? Iya. Suat. Karena kan gak ada what's next gitu kan. Oke luar biasa. Untuk yang ketiga nih. Katanya HTS itu lebih ke hubungan yang gak ngebosenin. Pokoknya asik aja nih kalau misalnya kita lagi HTS tuh. Lu setuju gak sih gue diangkat? Satu. Dua. Tiga. Tiga. Enggak dan enggak. Oke. Untuk yang ini mereka sama nih. Mau denger dari perita dong. Kenapa boring kah? Atau gimana nih? Sebenarnya jadi lebih bingung sih. Ini tuh sebenarnya arahnya mau kemana. Karena kalau misalnya mau dibilang temen. Kok ya balik lagi. Perlakuannya gak kayak temen. Tapi kalau misalnya mau pacar juga. Hubungannya gak ada. Jadi kayak sebenarnya kita nih apa? Lebih fokus ke situnya. Bukan kayak. Oh. Berarti emang bisa gini, gini, gini. Gitu. Oke. Udah setuju? Pertama. Kan aku tadi ngangkatnya juga ya. Gitu. Sesimpel mungkin kalian bisa ngerasain serunya. Atau asiknya. Aku berada di Dewi mungkin setelah satu bulan. Satu bulan setengah. Mentok-mentoknya ya. Tiga bulan lah ya. Iya. Karena setelah itu pasti bakal ada rasa. Terus akhirnya nanya. Oh. Kita ini siapa? Iya. Oke. 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 Karena sekarang. Tiga bulan love bombing. Oke. Oke. Kita dikasih senang-senang. Terus. Kelar. Berkurang-berkurang-kurang. Jarang ternyata. Karena sedih. Oke. Karena kalau kita punya status. Ya kita mau marah pun kita punya hak. Siklusnya begitu ya berarti ya. Siklusnya begitu memang. Ya dari riset-riset yang ada sih seperti itu ya. Riset-riset yang ada. Oke lu gas. Nah untuk lanjutnya keempat nih. Kita bakal lihat videonya terlebih dahulu. Langsung saja. Ini dia videonya. Oke. Terus sampai bengkep gitu ya. Setuju gak sih. Kalau misalkan tanpa status itu. Move on itu lebih sakit gitu. Mungkin bisa diangkat nih. Satu. Dua. Tiga. Ya dan juga ya. Oke. Mau denger dong dari Prita. Kenapa nih Prita. Gini ya balik lagi. Kalau misalnya putus. Kalau misalnya kalian pacaran. Itu tuh ada endingnya putus. Ya udah putus. Ada closurenya putus. Tapi kalau misalnya. Kita HTS-an. Biasanya endingnya gimana sih? Satu. Di ghosting. Oke. Di ghosting tuh biasanya kan gak ada. Komunikasinya ya. Kayak. Ini aku kenapa. Kamu kenapa. Kita kenapa. Jadi tuh. Kita jadi lebih wondering. Ini kenapa ya. Kok jadi beda. Mau nanya juga kayak. Kesannya kayak pacaran. Tapi kok kita gak pacaran. Gitu. Bingung kursinya ya. Benar. Benar. Gimana nih. Kalau misalkan Prita. Tadi bahas di endingnya. Sebenernya aku bahas dari awal dulu. Kalau pacaran jelas ya. Ada bakalan depisi. Kalau katakan orang ini. Sekarang nembak. Kalau cowok nembak. Sejewe kayak. Kamu mau jadi pacar aku. HTS. Emang ada orang yang banyak. Kamu mau gak atesan sama aku. Gimana ya. Ini aku belum pernah denger ya. Lalu mau gak atesan sama aku. Dari awalnya pun udah gak jelas. Terus ke endingnya gimana. Ke endingnya ya. Tambah gak jelas. Karena. Ya. Benar kata Prita tadi. Mungkin ada kemungkinan besar ya. Kalau gak guesting. Bosan. Cari yang baru. Atau mungkin. Udah punya rasa. Cuma kalau kehilangan. Banyak. Banyak faktor yang membuat. HTS tuh. Endingnya gak enak. Terus kenapa bisa gamut. Bisa bilang. Karena dia gak bisa ngeluarin. Apa yang gansain. Oke. Closure. Gak ada closure jadinya. Iya. Kalau misalkan kita. Pacaran gitu ya. Oke. Kita. Pacar kan misalnya ada. Ada buruk. Ada baik. Iya. Kalau HTS. Rata-rata. Pasti ditunjukkan yang baiknya. Baiknya doang. Iya bener. Jadi kita memutuskan. Ada orang bilang kita. Move on jalur ill feel. Move on jalur. Ya disurunkin dalam sebarang kalir lah. Tapi kalau HTS. Gak bisa. Karena kalau kamu bilang. Aku mau pendarat tesku. Dia harus zunkin. Maaf. Kamu bukan zunkin. Kamu nangat esan. Ya. Suaks gitu ya. Ya. Gimana nih. Oh sepertinya kita disini. Belajar bersama dengan Kak Lugas. Dan juga Kak Prita ya. Rini ya. Oke. Untuk yang terakhir nih. Mau tau dong. Apakah status dalam sebuah hubungan itu penting. Satu. Dua. Tiga. Tentu ya. Dua-duanya menjawab. Yes. Mau denger dong dari Prita dulu. Gimana tuh. Kok bisa penting sih. Karena biar. Tau porsi sih. Dan tau boundaries juga. Jadi. Maksudnya jelas. Oh kamu nih pacar aku. Aku pacar kamu. Aku punya hak untuk marah. Kalau misalnya kamu gini-gini. Kamu juga punya hak. Kalau misalnya aku. Melakuin sesuatu yang kamu gak suka. Tapi kalau misalnya HTS kan kayak. Aku gak suka kamu kayak gini. Tapi. Tapi aku gua ajak siapa. Oke. Ya betul. Lu gasin ini gimana. Aku setuju. Cuman mungkin ada satu tambahan lagi. Aku kebetulan orang yang friendly. Aku friendly gak cuman ke cewek. Tapi ya maksudnya. Semua orang aku friendly lah. Cowok, cewek. Baik siapapun itu. Jadi ketika mungkin aku punya pacar. Dan punya status. Aku sudah bilang. Ya. Kamu. Tenang aja. Aku loh punya cewek. Dan aku. Ketika mungkin aku mau main pun. Bisa aku bawa. Ketika orang nanya. Oke. Siapa? Ya. Pacar ku. Bukan. Ya kita gak bisa bilang. Cewek ku. Kalau HTS kan. Agak. Bingung ya. Mau ngomonginnya apa sebutannya ya. Iya betul. Nanti kan ada ketika. Misalkan ada orang pengen gitu-gitu. Gak usah aneh. Cewek gue itu. Iya betul-betul. Wah. Mantep tuh. Iya bener. Oke deh. Kalau gitu mungkin. Aku mau denger lo dari lu gas sendiri. Ada pesan-pesan ini gak sih. Buat orang-orang lagi HTS tuh. Pesan-pesan buat orang lagi HTS. Iya. Gimana sih. Mau ada gimana tuh. Kalau emang mungkin nyatanya. Cuman buat main-main. Dan kamu kuat mental untuk di akhir. Khususnya mungkin yang cewek kali lah ya. Karena terkadang cewek itu. Sakit mentalnya tuh di awal. Oke. Tapi kalau itu sakit mentalnya di akhir. Oke. Maksudnya ketika kita udah-udahan tuh. Yang nangis dulu mesti cewek. Tapi selaksa. Bener sih perintah ya. Kayaknya bener ya itu. Yang nangis dulu tuh. Oke. Karena. Ya akhirnya kepikiran. Kepikiran-kepikiran kayak gitu. Oke. Kalau emang kalian kuat mental. Ya udah silahkan. Cuman mau sampai kapan. Malah di 24-19. Oke. Tuh. Jadi kita sendiri nih. Bagaimana tuh. Pesan-pesannya. Udah jangan berharap. Udah jangan. Udah tau aja Rita. Oke. Luar biasa banget untuk saya siar ini. Luar biasa. Luar biasa. Pengen terima kasih banyak untuk Rita dan juga Lugas. Udah dateng. Ya udah. Ya udah. Jadi hari ini. Dan juga kita mungkin. Bisa sharing ya tentang. Hubungan yang ternyata mungkin dari perspektifnya Lugas. Dan juga Rita yang ternyata memberikan banyak sekali. Hal ya untuk kita tentunya gitu. Nah mungkin disini aku juga menyimpulkan ya bahwa sebenernya tuh hubungan itu ya kita kembalikan kembali ke orang yang menjalankan gitu. Nah kalau misalkan mau fokus sama diri sendiri untuk cari aman, ya sudah ya fokus sama diri sendiri untuk mencari hal yang positif aja, guys. Mungkin belajar bahasa Inggris atau apalagi nih, Prita mungkin, tip-tip-tipnya tuh. Iya, ya, 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 cari makanan yang kesukaan futa gitu ya. Betul, kayak mendalami diri, akun sukanya apa dibandingkan menyakiti orang lain. Betul, mungkin main game juga lebih bagus kayaknya ya. Gitu, oke ini mungkin lugas waktu aku mau ngasih banyak ya. Makasih juga, nanti mungkin aku mau ngajakin lugas dan Prita untuk tagline. Nanti kalau misalkan aku bilang upaya televisi, jawabnya sedap semangat dalam berkreatif gitu ya. Oke, dasar udah stalker, nah hari ini kita sudah usah sampai disini. Nanti jangan lupa tetap terus saksikan episode stalker karena masih banyak episode yang seru dan menarik lainnya. So, tetap terus stay tune di social media kita, di youtube channel kita upaya televisi jatim, di instagram kita upaya televisi underscore jatim, dan di ex kita. UPN TV underscore jatim, dengan aku pelangi. Pamit indur diri, dan sampai jumpa lagi di Stargirl Saturday Talk Series UPN Televisi. So, edap semangat dalam berkreasi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax